Intro Megawati Hangestri dipastikan sedang menatap jadwal padat agen tanda voli selama mengarungi tahun 2024 ini. P-Voli asal Jember, Jawa Timur itu dipastikan langsung main di Proliga 2024 tepat setelah merampungkan Liga Voli Korea bersama Red Spark. Hal itu telah dikonfirmasi kepada manajer sang atlet, Wibian Hari yang menerangkan bahwa anak didik Ko Hye Jin ini bakal tampil di Proliga 2024. Menurut agendanya, tahta tertinggi Liga Voli Indonesia itu bakal dihelat pada tanggal 25 April tahun 2024 mendatang dan berakhir pada tanggal 21 Juli. Sementara itu, Liga Voli Korea bakal rampung sekira bulan Maret tahun 2024. Namun, jika Red Spark berhasil menembus playoff, Megatron, julukan Megawati, akan merampungkan Liga Korsel pada tanggal 6 April mendatang. Melihat jarak selesainya Liga Voli Korea dan agenda Proliga 2024 sangat berdekatan. Hal ini yang membuat Megawati terkesan anti-libur setelah berpetualang di Liga Voli Korea. Namun, tim voli yang akan diperkuat sang bintang Red Spark ini belum diketahui. Jika musim 2023 pertandingan mulai bergulir Januari, maka pada Proliga 2024, kompetisi diperakirakan baru berlangsung April mendatang. Geliatnya pun semakin semarak karena tim yang berpartisipasi akan bertambah. Baik tim Putra dan Putri ada 8 tim yang akan saling sikut untuk mengamankan titel juara. Inilah tim-tim peserta Proliga 2024. Untuk Putra 1. Lavani 2. STIN BIN 3. Jakarta Bayangkara Presisi 4. Surabaya Samator 5. Jakarta BNI 46 6. Jakarta Pertamina Pertamax 7. Palembang Bangsung Selbabel 8. Kudus Sukun Badak Dan untuk tim Putri 1. Jakarta Pertamina Fastron 2. Bandung BJB Tanda Mata 3. Jakarta BIN 4. Gresip Petrofimia Popok Indonesia 5. Popsi Popol One 6. Jakarta Elektrik PLN 7. RANS 8. Lavani Untuk Megawati Hangestri sendiri masih belum memastikan, ke tim mana akan berlabuh. Kita nantikan pagelaran voli takhta tertinggi Indonesia di Proliga 2024, April mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!